Intro Rehan kesini mau nagih janji Abah Janji, janji apa? Janji Abah ke Zahra Zahra udah kasih kafenya ke Abah Sekarang Abah tepatin janji Abah Abah cerain Afifah Rehan Maksud kamu apa sih? Umi Abah janji ke Zahra Kalau Zahra mau ngasih kafenya ke Abah Abah akan cerain Afifah Sekarang Zahra udah kasih kafenya ke Abah Abah tepatin janji Abah Cerain Afifah Hah? Apa bener? Abah bikin perjanjian seperti itu? Bener Nggak pernah janji kayak begitu Tapi Zahra aja kali Umi ngarang-ngarang Rehan udah buka Abah emang licin Abah nggak pernah nampatin janji Karena Abah nggak mau nyari Afifah Sekarang kafenya itu balik lagi jadi miuk Zahra Nggak bisa Ya kafenya itu kan udah diganti sama Abah Pakai apa Abah Ya Allah Abah Abah tuh kenapa sih jahat banget sama Zahra Zahra itu udah banyak berkorban buat aku Abah Kenapa Abah selalu ingkarin janji? Kamu so yeh Soblah nggak sedih Bilang aja kamu sedih nggak jadi nikah sama Rehan ya kan? Ha 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 Sekarang bunyik si Afifah lagi Udah aku so nantangin lo Udah 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 Kenapa sih Abah sama Rehan setiap ketemu harus berantem Lupa Lupa Umi juga lupa Udah Ya Allah Udah 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 Percuma ngeladenin orang licik kayak Abah Sekarang Rehan dan orang-orang yang Abah tibu emang nggak bisa balas Abah Tapi liat aja Bah Suatu hari nanti Allah akan membalas perbuatan Abah Rehan Rehan ya Allah Umi Anak Umi Selalu bawa buat nama Tuhan Harusnya malu Takut Terkualat Dan 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 Abah Ngapain Bikin audisi buat penyanyi cafe Datang juga kamu Abah pikir Gara-gara kejadian semalam kamu nggak mau datang Masih perlu Abah juga ya Aku bertahan tetap kerja disini Bukan karena aku butuh Abah Tapi aku ingin mengembalikan cafe ini untuk Zahra Hai Ini mau Audisi juga ya? Iya Yaudah Nyanyi deh Nyanyi Iya Stop Maaf 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 mbak Tapi saya nggak bisa nerima mbak untuk nyanyi di cafe ini Kami Kami mencarinya penyanyi pop Karena cafe ini nggak cocok sama penyanyi dangdut Enggak 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 apa-apa Nyanyi dangdut juga nggak apa-apa Enggak apa-apa Abah Konsep cafe ini nggak cocok sama nyanyi dangdut Eh kenapa kamu yang ngatur Emang ini cafe siapa? Hah? Emang kamu yang punya cafe ini? Bukan kan? Oh Yaudah Kamu abad terima kerja di sini Mulai malam nanti nyanyi ya Ah maaf serius? Iya Nanti ya Makasih ya mbak Nah sekarang Ini penyanyi udah dapat Sekarang bubar ya Ya bubar Pulang 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 Kamu kenapa? Nangis-nangis kayak begitu Kamu nggak betah Kerja di tempat apa? Semalam tuh Rumah Sinta kemalingan mbak Semua baju Perhiasan Sepatu Semuanya diambil maling mbak Sinta bingung Nanti malam mau isi acara Nggak punya baju bangku Masalahnya itu Nggak gampang Kan ada apa Nggak masalah Disini kalian dibayar kerja ya Bukan buat ngerayu Ataupun ngobrol Kamu eh Abah-abah udah bah Abah sabar ya bahnya Abah jangan marah-marah terus Nanti abah kena darah tinggi loh Oh? Ya, ya, ya. Minum, minum, minum. Ups, bajunya. Abah gimana? Bagus kan bajunya? Nih, coba beli abah. Banyak aman. Kebanyakan ya abah beli bajunya. Ya udah gini aja ya, gak apa-apa deh. Sinta ambil baju yang ini aja ya abah ya. Jadi setiap malem, Sinta manggungnya pakai baju ini aja gak apa-apa. Ya udah sekarang kita pulang ya, abah. Ya, 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 gak apa-apa sih. Ya udah beli aja semua ini lah. Penyanyir cafe abah itu harus kelihatan tentara. Princess Sinta. Gitu lah. Ya kalau satu-satu itu juga sih malu-maluin, ya kan? Abah. Bapak. Oh, hehehe. Oh, hehehe. Baru-baru. Thanks. Kasih abah. Oh, hehehe. Abah, udah pulang? Abah udah pulang, abah udah pulang. Enak-enakan kamu. Abah belum pulang udah enak-enakan tidur. Maaf abah tadi aku tidur di luar. Soalnya abah pulangnya malam banget. Ah, udah berani menyalain abah kamu. Kamu tau gak kenapa abah pulang malam? Hah? Mau pikir abah kemana? Ngelayap. Abah tuh cari duit buat keluarga ini. Enak aja nyalain-nyalain. Udah bikin abah minum sana. Ya iya, abah. Halo prinses. Hehehe. Halo abah. Harus pisah sebentar. Abah udah kangen nama kamu nih. Bagaimana dong? Hehehe. Oh, ampah. Prinses jadi tersandung. Tersanjung maksudnya. Hehehe. Ini minumannya. Abah? Abah itu suara siapa? Oh, ini pembantu. Abah lagi bikinin minum buat abah. Maaf ya. Ya abah, dadah. Ah, dadah. Abah. Abah, perempuan mana lagi yang abah deketin? Kamu berani pengen tahu urusan abah ya? Hah? Perempuan mana, perempuan mana. Torej gila deh. Kamu keluar deh. Kamu jangan tidur sini. Jangan tidur sama abah. Abah 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 Jangan aku campur urusan Abah lagi Kenapa Abah Selama ini Abah bebas bermain bersama perempuan lain Tapi Abah gak pernah mau cerahkan aku Kenapa ini? Abah aku mau cerahkan aku Abah Biar Abah bebas bersama perempuan manapun Diam-jam-jam Abah Enggak berani ya nantang-nantang bisa cerah sama Abah Jangan bikin Abah embosi deh Pokoknya malam ini kamu tidur di luar Lah! Lah dia apa? Kayaknya Abah mulai bosan deh sama Abah Sekarang dia disuruh tidur di luar Mudah-mudahan sebentar lagi dia didepak dari rumah ini Tifa Kamu kenapa? Abah ngamuk lagi Umi Aku gak boleh tidur di kamar Aku disuruh tidur di luar Ya Allah Ya udah Kamu tidur di kamar Umi aja ya Ya Umi Umi kenapa sih selalu baik banget sama perempuan itu? Masih Kok bapak gak modal banget sih? Aduh Katon dari mana nih? Ya gak boleh kayak gitu dong Kok jadi semuanya kayak gini? Maaf bapak Maaf bapak Tapi peraturan di cafe ini gak boleh bawa makanan atau minum ada di luar Siapa pesen dari luar? Saya pesen tuh roti bakar Saya bayar Tapi ini kopinya Bapak beli di luar kan? Tapi kan airnya dari sini Berarti gak ada di luar dong Nyanjungnya aja di sini Terserah bapak Bapak Ini cafe lama-lama bagus Untuk tangan yang izin semua Sabar Selamat menikmati Terima kasih telah menonton